Oke guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini aku mau Nge-review Disini aku udah megang Dualistic X1, jadi aku mau nge-review Alistik official dan Unofficialnya Alistik X1 Disini itu Ini yang official dan ini Unofficial, disini udah keliatan Bedanya dari tangkainya Genggamannya udah beda Kalo yang official bentuknya dia Pipih gitu Kalo ini dia bentuknya Apa yang disebutan ya Lonjong, lonjong persegi panjang Yang ini persegi panjang tapi pipih Ya, seperti itu Mungkin bisa disebut seperti itu Pokoknya bedanya ini lebih gede dan ini Lebih kecil So, aku buka dulu Ini buat yang Official dulu Kayak gini Official Jadi kita Perlu 3 baterai Untuk disini Untuk buat Lightstick ya Ah, sekalian Aku buka yang Unofficial juga Ini perbedaan Untuk bagian depan ya Dan ini untuk Perbandingan Untuk Baterai ya Bagian baterai Jadi kalo ya Official itu Ada tulisan Plus sama minusnya Di dalam Semoga keliatan Kalo yang unofficial Dia gak ada tulisan apa-apa Dan yang bagian tengahnya Dia lebih condong ke dalam Kalo yang ini sama rata Oh, terus juga Kalo buat yang Official itu Untuk pencetan Lampunya Ini dia Bentuknya persegi panjang Kalo yang unofficial Itu bentuknya bulat Nah Oke Mari ku nyalakan Nah Jadi Yang official itu Ijo nya lebih terang Lebih ijo ngejereng Kalo yang Kalo yang Unofficial itu Ijo nya lebih ke Ijo muda Terus Warnanya biru juga Terlihat kah? Ehm Kayaknya aku harus Matiin lampu dulu Oke Jadi jangan hiraukan Mukaku Biarkan saja Walaupun ini gelap Jadi Mari kita fokus ke Laptic ya Kalo dimati lampu Ini Lebih ke Biru putih Yang unofficial Kalo yang official Dia tetep ijo warnanya Tapi untuk Gambarnya Untuk Si lambang X1 nya Dia itu Warnanya Ijo muda Semoga keliatan Itu warna Ijo mudanya Belakanya tuh Ijo muda Beda sama Yang ini Mari kita Pencet lagi Nah Kalo yang Official Dia berubah Jadi Rada ke Biru Jadi ijo Lebih muda Kayak yang tadi Kalo ini Jadi warna biru Ini asli Jadi warna biru Kalo yang Unofficial Ini yang official Tadi Jadi Ijo muda Aku pencet lagi Kalo yang Unofficial Dia Warnanya Jadi Ijo Tapi lampunya Warna putih Kalo yang Official Jadi warna Merah Ke oren-oren Gitu Aku pencet lagi Yang Official Mati Kalo yang Unofficial Dia balik lagi Ke warna hijau Tapi hijau Lebih tua Dari yang Awal Kalo aku Pencet lagi Nah Ini balik Ke warna Semula Jadi dia Cuma 3 kali Pergantian Kalo yang Official Jadi sekarang Aku Kasih Lihat Yang Unofficial Dulu Jadi yang Unofficial Dia berubah Jadi warna Kuning Kuning ke Oren-orenan Selanjutnya Dia berubah Jadi Kuning Lebih terang Kuning ke Oren Tapi Rada tua Aku pencet lagi Jadi warna Merah Ke Oren-orenan Aku pencet lagi Jadi warna Pink Dan dia Jadi warna Pink Tapi lebih terang Selanjutnya Jadi warna Merah Abis warna Merah Dia balik Ke warna Semula Ijo Lebih muda Kalo aku Pencet 2 kali Dia jadi Kedap-kedip Aku pencet lagi 2 kali Dia kedap-kedipnya Lebih cepet Dan aku Pencet lagi 2 kali Dia berubah Warna Secara Oh Dia kedap-kedip Secara perlahan Kalo aku pencet 2 kali lagi Dia berubah Warna Secara perlahan Ini sekarang Jadi warna Biru Terus ke Ijo Sekarang Mulai ke Kuning Lanjut ke Oren Dan lanjut Ke Warna Merah Lanjut Lanjut ke Warna Pink Lanjut ke Merah Terang Dan balik Ke Kuning Dia balik Ke Ijo Tosca Dan ke Biru Budha Dan sekarang Di Biru Tua Balik Lagi Ke Warna Hijau Oke Dia balik Lagi Ke Warna Hijau Jadi Cuma Segini Nah ini Kedip-kedip Lagi Ini Kedip Cepet Ini Kedip Perlahan Nah ini Balik Ke Yang Perubahan Warna Tadi Sebenernya Ada Perubahan Warna Ungu Tapi Gak Tau Kenapa Ini Kenapa Gak Muncul Warna Ungu Coba Mari Kita Menunggu Mestinya Ada Warna Ungu Tapi Gak Tau Kenapa Gak Muncul Iya Warna Ungunya Gak Muncul Jadi Coba Aku Cari Dulu Warna Ungunya Soalnya Warna Ungu Itu Ada Karena Waktu Kemarin Aku Coba Favorit Aku Bukan Warna Ungunya Iya Warna Ungunya Gak Muncul Doong Iya Entahlah Kenapa Warna Ungunya Gak Muncul Yang Di Unofficial Jadi Kalo Buat Yang Official Kalo Dipencet Dua Kali Dia Gak Berubah Warna Kayak Yang Unofficial Tapi Dia Cuman Berubah Secara Perlahan Kayak Yang Tadi Kalo Dipencet Satu Satu Dia Cuman Bisa Berubah Warna Warna Ini I stick X1 official dan unofficial Menurut aku, aku lebih suka yang unofficial ya Unofficial jauh lebih bagus Karena dia bisa berubah warna banyak Dan bisa berubah untuk kedap-kedipnya juga ada Kalau yang official, dia cuma berubah 3-4 warna tadi ya 1, 2, 3, 4 Udah 3 warna doang Dan yang keempat itu mati Official cuma bisa gini aja Untuk kedap-kedip gak bisa Jadi aku lebih suka yang unofficial Karena warna lebih banyak dan bisa kedap-kedip Jadi lebih cute gitu Walaupun unofficial Jadi kalau buat kalian yang lebih suka kelucu Lebih suka melihat elasticnya Jadi aku selanjutnya lebih baik beli yang unofficial aja Karena harganya juga jauh lebih murah Dan kalau yang buat kalian yang emang suka official Yaudah beli yang official aja Tapi kualitasnya official ya cuma kayak gini aja Jadi menurut aku lebih baik yang unofficial Harga pertama jauh lebih murah Kualitas lebih bagus Jadi buat kalian yang mau beli elastic juga Hati-hati Karena ini gampang patah banget Jadi aku udah banyak ngeliat Yang ngebeli itu banyak yang patah Waktu sampe Jadi buat kalian yang mau beli elastic X1 ini harus hati-hati banget Kalau mau beli juga bisa di aku Karena aku juga menjual ya Tapi yang unofficial Kalau yang official itu udah habis Karena dari swingnya juga udah gak ada lagi Jadi aku jual yang unofficial oke Jadi kalau buat kalian yang mau beli Lastic unofficial X1 Bisa langsung DM aku di Instagram Atau langsung chat aja di all share aku Jadi sekian untuk reviewan Lastic X1 official dan unofficial So thank you guys buat kalian yang udah nonton Jangan lupa subscribe, comment, and like Makasih Anjok Sampai jumpa